ini Kalitambra jempatannya dari bambu ini dan di sana nanti kita ke Bukit Siregolur langsung aja Bismillahirrahmanirrahim akses ke sini keren manlur sangat memotong jalan kalau dari arah Purbalingga kota nih Oke ini juga spot buat foto hunting disini lor nih keren banget ini kalau mulai cerah mantab anlur nih jempatannya kalau yang penasaran foto disini yang fotoin dari atas sana jadi kelihatan keren ini jalurnya mantap anlur Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur langkah Sabatir balik lagi di channel kami seputar Purbalingga hari ini saya sedang ada di Desa Langkap Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga disini Desa Langkap masuk ke Kecamatan Kertanegara dan kita nyebrang masuk ke Kecamatan Karangmonselur terus nanti ke desa Gembung dan nanti kita kesana ke arah Siregol bisa ke Sirau juga sana intinya kita nyebrangin jempatan ini di Kalitambra ini kali atau sungai terusan dari Siregolur langsung aja kita berangkat dan disini ini kita ada warga Desa Langkap warganya ramah-ramah keren lur oke turun pak parang eh mas makasih ya mas bro parang bu monggo bu monggo bu monggo bu monggo pak mas oke Bismillahirrahim oke lor kita nyebrangin Hai jempatan nih ini Kalitambra jempatannya dari bambu dan desana nanti kita ke Bukit Siregolur langsung aja Bismillahirrahim yoi kita berjalan diatas Kalitambra nih yang sedang sat dan kita menuju ke Kecamatan Karangmonsel nah Hai kata warga sekitar tadi kita nyebrang kali langsung nih disini masuk ke Kecamatan Karangmonsel nih nah nih disini kita udah masuk Karangmonsel kesamatannya ini kalau suasana pagi atau siang hari kalau ngamendung keren banget nih nih sayangnya kita kesini pas ini udah mau mahrim nih Hai yoi hai 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 luas dan kita nanti tembusnya di Desa Gembong Gembong Kecamatan Karangmonsel dan tembusnya ke Hai ketama eke si Regul bisa yoi nah ini dia nih Hai Oke ini saya baru pernah sama kali kesini lor Hai keren masih Oh ternyata ini nih Hai yoi mantap Hai jadi akses jalur ini ini SD2 terlalu keramat nih akses ke sini keren manlur sangat memotong jalan kalau dari arah Purbalingga kota nih Hai huh keren manlur ini suasana sekitar jam 5 sore kita menuju ke si Regul sore hari lor Hai semoga Hai hujanya dari udah reda dan kita bisa menikmati suasana sore hari di si Regul bareng-bareng tanpa kehujanan oke Hai mantap men Masya Allah Hai nah Hai disini dah dekat dengan si Regulur Hai buat temen-temen yang pengen ke si Regul Hai lewat jalur yang tadi bisa banget nih Bukit si Regulur nyaih Hai terus kali tambra itu tadi kita lewat situ kali tambra hai 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 yo i Hai keren mandlur hai 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 nah ini jalunya halus terus Alhamdulillah nah disini kita sudah dekat sama bukit siregulur oke kita naik disini kita menemui tanjakan yang lumayan ekstrim tanjakannya oke lor mantap nih kita naik suasananya sudah lumayan gelap ini lor dan di kanan kiri kita sudah mulai tidak ada pemukiman nah kita sudah masuk nih bukit siregul oke bismillahirrahmanirrahim suasana sore hari di bukit siregul oh itu ada pick up depan tuh yoi nah oke jadi buat teman-teman yang penasaran suasana bukit siregul sore hari seperti ini suasana sore hari dan suasana setelah hujan di bukit siregulur dan di bawah kita ada kalitambra ini sebenarnya saya pengen banget explore sirau nih cuma posisinya udah mau mahrif ini dan suasananya suasanya juga udah gelap karena mendung dan udah mahrif jadi kayaknya nanti kita putar balik aja ke arah purbalikah kota nih keren mah nih pemandangannya lor Masya Allah kita mau review yang lokasi buat yang sering buat foto-foto nih nanti kita bisa menemukan lokasi yang sering buat foto hunting disini oke keren nih tapi kalau lewat sini penting jangan malam-malam lor soalnya gelap dan gak ada penerangan sama sekali terus juga jangan sendirian kalau lewat sini kalau bisa apalagi kalau baru pernah pertama kali kesini malam-malam sendirian oh itu sangat tidak disarankan lor eh bukitnya tapi lagi mulai kelihatan nih lagi mulai kabutnya lagi mulai turun ini udah truk lewat dan disini oh sejuk pan lor sejuk campur anyes karena udah mengharip ini salah satu spot buat foto hunting dan kita maju lagi ini juga salah satu spot buat foto nih keren nih terus depan juga ada yang lokasi itu apa lokasi jembatan nah ini udah deket lokasinya oke ini juga spot buat foto hunting disini lor nih keren banget ini kalau cerah mantap banget lor nih jembatannya kalau yang penasaran foto disini yang foto ini dari atas sana jadi kelihatan keren ini jalurnya mantap banget lor yoi nah ini juga spot foto favorit nih tuh kalau warga lokal udah lewanya udah seliwik seliwik karena udah hafal jalurnya jadi bisa banteran tapi kalau saya pribadi tetap cari aman dengan cara alon asal kelakon oke kita coba naik ke spot foto yang disitu ini juga salah satu spot foto ter favorit nih oke ini biasanya kalau hari minggu dikenakan biaya buat foto-foto disini nih di atas terus juga keren banget ini dikenakan biaya 6.000 tiket masuk mobil tiket masuk mobil tiket parkir mobil 5.000 tiket masuk 6.000 terus parkir sepeda motor 2.000 disini nih fasilitas musola toilet oke kita coba naik lor ini masuknya sirau oke disini ada himbauan rawan longsor kajian resiko longsor dilakukan dengan menggunakan 7 per parameter antara lain adalah litologi kemiringan lereng radius dari struktur geologi oke kurang lebih seperti itu kalau kita kesana ke arah desa sirelur dan itu bisa ke juruk juruk apa itu keren sih kita harus naik kesana oke kita coba naik yoi ini spot foto salah satu spot foto favorit juga nih buat anak hunting dan salah satu spot buat nerbangin drone dari sini keren banget terus di bawah kita ada kalitambra sungai tambra yang tadi kita lewat jempatannya di bawah sana dari desa langkap dan kita melewati bukit-bukit nih keren banget sih Masya Allah saya bersyukur banget bisa menikmati keindahan alam di Purbalingga sekeren ini dan kadang saya penasaran pengen naik ke atas bukit-bukit gitu tapi kondisi fisik saya jarang olahraga dan itu takutnya nge-repotin temen kalau yang mendaki barengnya gitu oke dan disana ada juruk jika juruk uji oke lalu kurang lebih seperti itu dan kita turun lagi karena ada mau mahrib penang hitung di tumi gimana apa tunggu untuk nyemuli bodul di